Intro Assalamualaikum orang baik Hari ini Berantakan ya Hari ini kita mau arah ke kampung Jadi saya pulang kampung hari ini Dari Jakarta ke Kampungku ya Pokoknya insya Allah Kalau emang tangannya sempat Bisa pegang hp, bisa pegang kamera Perjalanannya bakal di videoin Kalau sempat tapi Karena naik mobilnya travel biasa Jadi agak kecil Terus gak bebas tangannya gitu Doakan supaya kita lancar semuanya teman-teman ya Sekali lagi Ini sekadar dokumentasi biasa aja Karena ada yang minta beberapa orang Kalau bisa pulangnya ntar didokumentasikan ya Biar kita tau gitu ya Terima kasih orang-orang baik Kita tunggu video selanjutnya oke Woi kita di dalam mobil Ternyata saya pulang kampungnya gak sendiri Orang baik Jadi sama seseorang yang kalian pasti sudah kenal dia siapa Calon janda Ternyata saya pulang kampungnya Kita orang-orang baik Orang-orang jahat yang ingin belajar jadi baik Makanya dia lagi mau jadi baik Makanya aku ajak pulang So cantik banget sih Oh ada juga nih Kalau aku udah baik Kamu udah baik Tapi jandang alaku-laku ya Jadi hari ini Aku pulang kampungnya gak sendiri guys Ada KCLP Ada Dede itu Dede itu adeknya KCLP Salam-salam buat Pak Sem Pak Sem suka nonton kita Hai Pak Sem Ongkos Ini ongkos Ayah Ayah Salsa minta duit sama ayah 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 Buruan Salsa Ayah minta duit Kayaknya dia gak mau Dia ngomong sama Pak Sem Kayaknya Pak Sem mulai besok harus cari pengasian yang lebih hebat lagi deh Buat ngedapetin hatinya Salsa Oke Teman-teman pokoknya kalau masih sempet Saya bisa pegang kamera Insya Allah saya akan bikin Daily Vlognya Kalau sempet Tapi ya Terus kalau kualitas suaranya agak-agak kurang enak ya dipersori Karena saya nanti pulangnya itu Bukan pulang kampung Pulang ke hutan coy Ini jauh banget kita perjalanannya ya Semoga kita selamat semua sampai tujuan amin Terus Bisa ketemu sama Wardi ya kak ya Amin Sama Wardi tentunya Ini so cantik banget semua Ini ada aku yang lagi berseri-seri Ini so cantik banget semua Najis Najis Kakak Orang pake jilbab ngomong begitu Gak boleh ngomong anjing-anjing Iya Bang Gak boleh ngomong anjing goblok Coba belasan Oke Jangan di Intinya pokoknya kalau kita mulut kita ngomongnya kasar Jangan diambil hati Karena memang Kami pergaulannya sudah seperti itu di Jakarta ya Oke Oke orang baik kita tonton video selanjutnya nanti Yuk Mudah-mudahan bisa ngedit Terus sinyalnya di kampung bagus Gitu ya Thank you Kok tadi 2 menit begini aja Tentunya 2 menit Tidak 2 jam Tentu ya Bisik banget Masuk video lu Suara lu anjing Eh iya Wah Yang lagi kemarin gue kesini Sama si Api yang gue ke Bintaro ya Suno kan ke Bintaro bakal akan tangga Kelapa 2 Ancol udah buka lagi ya Kai Itu kembali ke Ancol udah buka lagi Ancol Udah dibuka Mom Ini ada 2 menit Belum Sampai jumpa lagi Terus sinyalらい Ini ada yang Mau kan Seguh Sampai jumpa lagi Lanjut Di Ambil selamat menikmati guys ini jam berapa sih jam 20 lebih 40 kita sudah masuk ke pelabuhan Bakauni eh sorry pelabuhan Merak kita di pelabuhan Merak Banten Bakauni itu di Lampung kakak kalau ini kan Merak nih nanti kita sudah nyebrang ke sana baru disana namanya pelabuhan Bakauni doain lancar ya orang lain biar kita selamat sampai tujuan begitu kita sudah mau masuk kapal yo guys kita sudah sampai di kapal belum jadi dede itu takut karena dia pertama kali gimana rasanya takut ya Mbak guys kita sudah di dalam di atas kapal halo Adrian ini dengan siapa mau ngapain sih 15 15.000 tuh tuh Dede liatin dia mau terjun dia mau lihat hai 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 biasa Bu lahirnya dilempar dari pesawat om lepadeh bawang goreng jing berusaha pertama ini itu ini berusaha ini 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 berusaha ini terima kasih ini ini gue takut gue takut mengambil kameranya kesitunya gue ngeri ngapain dia-dia deh dia merenang lah Salsa jangan kesana-sana dia-dia 20.000 ya begitu lo mau terjun ngobain terjun kayak tadi gue bayar sejuta anji maka mau terjun maka terjun gak gak mau gue masih mau hidup oh masih pengen move on masih mau masih mau hai guys kita sudah di dalam kapal jam 20.55 ada yang lagi norak telpon sama emponya gak pernah naik kapal laut Maha suci Allah dengan segala rahmat dan berkah karunianya luar biasa luar biasa no yang ono pelabuhan yang cepet deh 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 kalo yang ono cuma sejam kita disono itu pelabuhan eksekutif namanya sejam doang kalo kita kayaknya sehari semalam disini deh guys biar pake temat biar pake temat kita gak deproknya di atas aja adri ya mau kasih Elvina kita mau nyebrang mbak baru mau nyebrang dia sedih guys sedihnya kenapa sih jadi ada anak yang kedua abang jator namanya ditinggal di rumah aku anak pertama kamu anak kedua abang yang pertama abang aku yang pertama tapi ditinggal di rumah karena mobilnya sempit gak muat lagi wah gitu sih bahasanya dia padahal mobilnya masih muat Salsa mulutnya ya aduh ya Allah ya biar ini kakak Salsa mau kemana naik kapal kapalnya gak jangan deh bang kemana aku tuh mau ke Lampung ke kampungnya orang baik amin ini naik apa coba lu perhatiin kapalnya kapalnya kenapa eh udah terbang panggil orang lewat eh terbang kapalnya udah di jalan kapal apa sih ini sumpah baru kali ini gua naik kapal laut seumur-umur hidup udah aku udah berapa ya 17 tahun deh udah 30 lu dia belakang lu deh udah jalan deh ini lu rasain apa kenapa kalau dut-dut-dutan kakak hei kalian mau kemana masa matanya kayak mata kucing tau di video gue Alhamdulillah guys ini jam jam 12 kurang seperempat waktu Lampung dan sekitarnya jadi kita sudah mendarat di eh mendarat bener ya mendarat juga ya kisah kita sudah bersandar tinggal nunggu kapalnya sandar doang sekarang kita lagi di Pelabuhan Bakahuni Lampung kalau tadi kita berangkat dari Pelabuhan Merak ini kita sudah sampai di Pelabuhan Bakahuni Lampung ya gak tau mau ditayangin apa enggak yang penting aku rekam dulu saja nanti aku edit ya teman-teman ya kalau sudah aku edit nanti insya Allah aku taruh di Youtube buat kalian tonton ya kurang lebih itulah perjalanan aku dari Jakarta ke rumahku ini belum seberapa ini baru seperempatnya kita harus masuk hutan lagi harus masuk aduh jalan-jalan yang rusak lagi jauh dari jangkauan lah pokoknya ini sekarang Alhamdulillah sudah ada tol sebelum ada tol kita bisa tempuh 28 jam baru sampai di kampung dari Jakarta itu luar biasa kan ya ini dia gambaran atau lokasi yang saat ini kita sebut sebagai Pelabuhan Bakahuni Lampung oke guys nanti kita lanjut lagi videonya sementara itu dulu oke thank you apa-apa ya Allah sorry ada ikan ada ikan kok Jakarta ada ikan kok mendingan di kampung buat kalian supaya kamu dan ingat aku I love you julie jelamat menikmati jelamat menikmati Selalu terbayang, selama-lamanya Puas payangmu Yang punya pahamu Apalagi Perikian haramah bersama jalanmu Kini sebuah hirang Dan kini jauh nak pergi Kau pergi Demani Apalagi dong Perikian satu, terima kasih Pasca Pras Sahih Abi Hubungan aku pun Karten muda Terima kasih Hanjirku kasih Kau jai dalam Yang datang mengganggu Tidurku Sepikas Bayangmu Tiada Selamat tinggal selamat menikmati sekali pulang kampung sepuluh menit pokoknya deh lo pengen bayangnya enggak deh lagi lewat jalan ya Allah ya Allah ya Tuhanku aduh ya Allah enak banget ya Allah 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lagi 8 terus pasang kali buka bengkel level di sini tuh nggak ada yang enggak bunyi ya lewat pasti bunyi nengong 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 ya kalau nggak bunyi tuh nggak enak apa-apa itu kalau sudah bergoyang itu harus berbunyi apa sih deh mau salah lagi aja ketawai cari lost man cari lost man ya Allah udah sampai guys kita sudah sampai ya Allah rumahku guys home sweet home udah di toel robo sayang alhamdulillah guys sudah sampai ini jam jam setengah delapan berangkat jam 4 sore dari Jakarta sampai Rawaji itu jam setengah delapan guys tuh ini keadaan apa adanya rumahku Wardi emang begitu orangnya kaku dia emang emang orangnya cuek kita gak lewat tol ya Allah Assalamualaikum orang baik Alhamdulillah wis ketemu sama si ganteng dari jam berapa sih ya dari jam 4 sore sampai tadi pengen jam berapa deh setengah 7 lewat lah 7 lewat kalau gak salah jam setengah delapan ya setengah delapan kurang lebih kita berangkat dari Jakarta jam 4 sore sampai di rumah di kampung kita di Rawaji itu jam setengah delapan gimana seneng gak akan terus pulang ya seneng lah mana ada kakaknya pulang kok gak seneng katanya mau meluk iya mau lah jadi teman-teman untuk sekedar pulang saja itu perjuangannya sangat besar sekali bukan besar satu jalan rusak kedua biaya cukup besar kita untuk pulang karena sedang dalam kondisi covid kan itu yang pertama yang kedua setelah sampai disini kami dilarang untuk keluar rumah karena kan kami dari Jakarta dan Jakarta itu kalau dari segi pandang orang kami itu zona merah jadi ketika kami berada di kampung berada di Lampung otomatis kami adalah ODP atau orang dalam pengawasan jadi setelah kami laporan ke puskesmas dan juga ke pemerintahan setempat meskipun saya RT RT saya warga sini KTP saya sini cuma kan selebihnya saya harus patuhi protokol juga demi kesehatan bersama ya jadi waktu dateng juga Wardi tidak salaman tidak apa karena saya posisinya belum mandi jadi ini jam 4 sore disini ya jadi teman-teman yang hari ini di whatsapp aku cuekin saya minta maaf karena dateng itu langsung tidur bangun-bangun beres-beres rumah karena rumah kayak kapal pecah lu malas beres-beres di rumah ya ya wajar bujang ya tapi kan lu harus beres-beres juga ya kesibukan jualan kadang pagi langsung pulang malam kadang nak tidur jualan lagi gak sempet kalau suaranya kurang jelas dimaklumi ya guys karena kita pakai alat seadanya tripodnya nih bawah juga nih diselip-selipin dan insya Allah besok kalau ada rezeki kita mau ke pantai amin amin jadi kita mau nyenengin si bujang ini aku cari duit buat siapa toh buat cuardi semang amat lu salam-salam dulu buat orang baik bunda Sri Atun tuh ngefans banget sama kamu oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam buat orang baik buat followersnya Bigtus Official dan para subscribernya selalu mendukung kakakku dalam berkarya apapun itu bentuknya dalam hal yang positif dan tadi buat siapa bu Sri Atun bu Sri Atun juga Halo Assalamualaikum Kak Sem tuh penasaran sama kamu Kak Sem juga Kak Ajija yang dari Brunei ingat kan dia tak perlu diceritakan tapi beliau oke semoga selalu sehat semoga selalu diberi kemudahan kelancaran kesehatan semuanya yang intinya sudah mendukung kakakku dari awal sampai detik ini intinya saya ucapkan terima kasih banyak semoga berkahnya anda semua dibantu sama Allah dipanjangkan umurnya disehatkan diberkahkan segala bentuk apapun itu dimudahkan segala hal amin amin ya Allah ada banyak orang yang pengen tahu kondisi rumah kita waduh menurutmu layak gak rumah kita dibikin video ya kalau memang penasaran tapi ya jangan kaget ya buat semuanya rumahnya udah di toil robo kalau ada suara orang-orang bersin jangan ini ya itu namanya selfie pembantu baru dari Jakarta kita bantuin kita lagi masak yuk anaknya gak terima satu hal yang perlu kita tegaskan disini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebenarnya saya pikir saya gak mungkin pulang karena kondisinya karena pulang itu dalam kondisi seperti ini saya harus punya duit yang lebih banyak ya karena bayarnya ekstra kemudian perjalanannya ekstra dan kami itu cukup ketat dalam perjalanan sampai rumah itu dan baru turun dari mobil saja CRT nya langsung tulus langsung laporan ke puskesmas ya cek kesehatan padahal kami sebelumnya sudah tes covid di Jakarta dan hasilnya memang negatif semua bahkan surat-surat lengkap kita bawa ya demi keamanan bersama ya tetap ikuti protokol saja supaya enak sama-sama enak ya ya maklumlah ini di kampung ya saya gak bilang disini tuh orangnya rumpi-rumpi tapi mereka itu hanya menjaga saja mereka memberikan masukan ke kita kalau memang ya namanya sesuai protokol saja intinya begitu piye mirip apa gak aku dan adikku bunda seriatun tuh gini pasti adikmu seneng banget dia ketemu sama kamu karena dia tuh pengen banget ketemu kamu gitu loh bunda seriatun tuh orangnya gampang nangis kalau aku ngomongin dia nanti aku nangis dia juga ikut nangis jadi mendingan kita bikin sesimpel-simple saja gak usah dibikin nangis-nangis bikin happy-happy aja yang pasti Wardi seneng Kang Tulus pulang oh seneng banget seneng banget gak dagang hari ini gak pendapatannya hilang ya iya gak apa-apa ya Allah buat ngebatin kangannya dulu oke jadi kalau misalnya nanti temen-temen setelah ini mungkin kita bakal bikin daily vlog lagi tapi mungkin entah besok insya Allah kalau ada rezekinya Allah kasih saya rezeki kita besok ke pantai aja ya karena kami itu kalau untuk ke pantai saja itu dari sini kita harus shutter mobil coy satu saya gak punya kendaraan kedua kami tinggalnya di pelosok jadi untuk shutter mobil tadi berapa deh 2 juta 200an ya pulang pergi sekitar segitu 2 juta 200an pintar banget kan mulut gue itu untuk shutter mobilnya saja tapi kan ya namanya kita gak pernah tahu rezeki siapa tuh habis syuting ada yang transfer ya 10 juta buat Tulus dan Wardi berjalan-jalan nah kita gak pernah tahu rezeki nanti kita bikin video lagi soal kondisi rumah kita yang apa adanya kita gak mau tutup-tutupi ya pokoknya semuanya orang-orang baik aku terima kasih sudah nonton video dari awal aku mau berangkat sampai sekarang sudah sampai di Jakarta kurang lebih kalau dari jam 4 ketemu jam 8 tuh berapa jam ya deh 5 5 6 7 8 9 10 11 11 7 gak sampai ketemu gak sampai satu hari 17 jam ya jadi hanya 17 jam kita sampai sini itu pun karena kita gak masuk tol biasanya kalau masuk tol itu gak sampai segitu karena kemarin kita kan ya namanya kita mengikuti anjuran saja kita pakai jalur khusus pulangnya jadi kita gak masuk tol kita yang penting caranya biar sampai rumah aja gitu ya intinya ya dia ini ya guys bentuknya doang gede bentuknya doang gagah dia ini anaknya manja sebenarnya sangat manja sekali jadi yang bikin saya termotivasi buat pulang itu ketika dia bilang apa ya yang lu bilang gini deh kan aku pengen meluk kakang aku gak cuman pengen aku gak cuman pengen denger suaranya doang gak cuman denger itunya aja gitu loh ngapa sih pengen banget meluk kakang tulus tuh kenapa ya kangen lah di rumah sendiri gak ada beban sendiri gak ada yang bisa menampung apa-apa sendiri ya namanya apalagi disini sendiri orang tua sudah tidak ada sudah tenang disana tetap namanya punggung itu pasti harus ada dikala kita sedih ada yang nemenin yang gini lho nang yang sabar itu kan suatu poin besar dari adeknya untuk kakaknya kebalik dari kakaknya ke adeknya gitu ya gitu terus si dede ya ketawa aja dia ngeliat kita syuting apa adanya kita saja oke sekali lagi ini daily vlog hari ini teman-teman sudah saya sampai eh saya sudah sampai di rumah doakan kami selalu sehat selalu kompak karena ya cuma kami berdua doang ya kita itu di keluarga ini cuma berdua sama satu abangnya dia emang bukannya dia yang cuek sama kita cuma kalau abangnya dia yang pas adekku pas yang sudah menikah itu kondisinya juga sangat memprihatinkan dan tinggalnya di hutan ya bukan di hutan tapi ke pelosok sinyalnya susah jadi dia bisa menghubungi kita ketika dia sudah di desa lagi atau tidaklah sedang menanam kopi di hutan gitu ya sekali lagi Kak Ajija Pak Sem Busri Atun orang-orang baik semua tanpa terkecali Mama Ita juga penasaran sama kamu Mbak Ika Palangkaraya itu juga penasaran sama kamu ngomongin soal kerasakti nanti kapan-kapan kita bahas sama Wardi ya kita bikin video mumpung pas disini kita tanya-tanya soal kerasakti itu sebenarnya apa musrik atau tidak salah atau tidak kita bakal bahas itu nanti doakan mudah-mudahan masih ada waktu buat kita bikin vlog ya teman-teman sementara hanya seperti itu saja saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis dari berangkat sampai ada yang latah kalau ada kata-kata yang kurang berkenan misalnya agak jorok atau kasar kami memang berbahasanya seperti itu ya kalau di Jakarta bahasa kami seperti itu jadi mohon pemakluman saja Wardi sih enggak enggak terkontaminasi kamu enggak pernah ngomong jorok ya enggak bener ya ngomong jorok paling kelepas lagi emosi wajar emosi kan masuknya kan setan berarti lu bisa kesurupan setan oke teman-teman terima kasih orang-orang baik terima kasih banyak terima kasih sekali lagi saya enggak bisa ngomong apa-apa cuma terima kasih sudah selalu subscribe video model apapun tetap kalian tonton jangan lupa di like subscribe dan juga komen ya kami jelaskan lagi kami tinggalnya di Lampung Tulang Bawang Rawajitu mau silaturahmi sama kami disini kalau siap dengan jalan berlubang yang sudah kalian tonton tadi enggak apa-apa ayo main kesini silaturahmi sama Wardi ya doakan cepat dapat jodohnya saya pengen saya pengen dia berdiri dulu setelah dia berdiri insyaallah kalau memang Allah kasih saya jodoh insyaallah saya akan menyusul yang penting saya pengen dia berdiri dulu dia punya pegangan dulu dia punya harapan untuk hidupnya doakan kami bersama sehat selalu bisa selalu berdua selalu menyemangatikan terus doain kamu jadi anak yang meter sukses berkah rezeki ini lancar sehat terus amin ya Allah amin nah kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya selamat pagi siang sore dan juga malam untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak untuk yang sudah tidak subscribe juga enggak apa-apa yang suka di like enggak suka di dislike juga enggak apa-apa insyaallah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya saya Bik Tulus dan Suwardi mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa orang baik dadah jumpa lukang ya selamat pagi selamat pagi